Intro Warga Keluran Faudu, Kecamatan Pulau Hiri, Kota Ternate mengeluhkan rusaknya jalan lingkar Pulau Hiri dan sulitnya akses air bersih. Selama ini warga Pulau Hiri hanya mengandalkan air hujan untuk memenuhi kebutuhan air bersih sehari-hari. Berikut informasi selengkapnya. Beginilah kondisi jalan lingkar di Kecamatan Pulau Hiri, Kota Ternate. Satu-satunya jalan beraspal yang selama digunakan warga mulai merusak termakan usia. Selain jalan aspal yang mulai rusak, warga Pulau Hiri selama ini harus menghadapi kesulitan akses air bersih yang menjadi kebutuhan utama. Untuk memenuhi kebutuhan minum serta mandi dan mencuci, warga hanya mengandalkan air hujan. Bila ingin mendapat air yang banyak dan berkualitas, warga terpaksa harus membeli di Kelurahan Sulamadaha atau Tobololo. Kepada pemerintah Kota Ternate, warga berharap bersediakan akses air bersih dan jalan raya yang layak. Di sini? Susah, tidak ada air. Tidak ada air. Terus air hujan yang ibu andalkan. Terus kalau musim kemarin bagaimana caranya dapatkan air di Ternate? Tapi jauh sekali jaraknya? Jauh, pakai itu, Jonsom, ke Ternate. Ambil di Tebololo ke, ke Sulamadaha ke. Kalau cuaca buruk bagaimana maksudnya? Omba, ibu harus bagaimana? Terpaksa. Terpaksa ya? Terpaksa ambil saja. Biar walaupun begitu tetap mesti. Bagaimana? Jalan dari awal itu kan jalan sudah baik. Tapi sekarang ibu jalan-jalan juga rusak. Baru jalannya cari-cari mobil. Harus cari tempat yang bagus. Jadi kesulitan juga untuk akses jalan juga ya? Untuk ke Pelabuhan. Jadi dimintanya untuk jalan, air minum. Air bersih. Sementara itu, Wakil Wali Kota Ternate, Abdullah Tahir, mengatakan jalan lingkar di Pulau Hiri di tahun 2018 telah mendapat jatah anggaran untuk perbaikan. Bagi Abdullah, pemerintah Kota Ternate terpaksa mengutamakan pembangunan infrastruktur yang paling penting karena keterbatasan anggaran. Jalan untuk pulang lingkar di Pulau Hiri di tahun ini ada. Cuma proses pekerjaan sementara dalam persiapan. Berikan dengan air bersih sendiri, Pak? Berapa besar untuk pembangunan jalan? Dia lingkar Pulau Hiri. Dia bertahap atau apa? Ya, di setahunnya ada. Cuma kan di sini kan untuk melihat sendiri bahwa memang pembangunan infrastruktur jalan. Bukan cuma jalan. Ada pari, ada kuat. Itu yang belum maksimal. Anggaran yang disiapkan, anggaran? Anggaran kita, anggaran apa nama kota ini kan dengan berbagai keterbatasan. Dan ini bukan cuma hiri yang menuntut, ini semua kecamatan menuntut. Batangluah. Kalau air bersih sendiri bagaimana? Air bersih sendiri di sini masih jalan tapi belum maksimal. Itu lagi dua. Iqbal Arsad, AINews melaporkan. Iqbal Arsad, AINews melaporkan.